hai oke rekan-rekan semua kali ini kembali lagi di channel saya ya kali ini saya akan sedikit sharing ya terkait gearbox steering Scania ya di sini untuk steeringnya gearbox steeringnya itu adalah tipe tas 85 nah nah gambar di sini di sini adalah gambar potongan dari gearbox steering ya tas 85 yang sebelumnya itu saya jelaskan terkait dengan gearbox yang TV ZF sebenarnya hampir sama hanya berbeda pada output dari olinya ya Nah di sini kita lihat dulu untuk komponen-komponen apa saja yang ada pada gearbox steering nah kita lihat di sini nah ini adalah operating pistonnya atau bagian piston yang ada di dalam gearboxnya nah kemudian untuk yang bagian masing-masing bagian sisi dari piston ya sisi bagian atas dan bawah di sini ada fall up and position limited atau 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 yang disebut juga dengan fall up limiter ya fall up limiter nah disini jadi dia berfungsi untuk membocorkan oli ya atau membocorkan pressure oli ketika pistonnya ini nanti sudah mentok ya baik pada bagian sisi atas dari gearbox maupun sisi bagian bawah gearbox ya Nah kemudian ini bagian tengah ini ini adalah bagian rom-nya atau bagian dari ulirnya ya dari bagian ulirnya kemudian ini adalah sektor subnya kemudian ini bagian luar ini adalah bagian housingnya kemudian di sini bagian tengah ya di sini adalah torsion bar nah torsion bar nah untuk torsion bar ini ini dia putarannya itu mutar sampai 7 derajat ya yang fungsinya nanti untuk membuka dan menutup fall up apakah bagian fall up bagian kiri ya kalau atau bagian kanan ya ketika ini terlihat dari posisi bagian atas kemudian ini adalah input subnya nah kemudian di sini adalah pressure limiting fall upnya jadi yang berfungsi untuk membatasi tekanan ketika terjadi hambatan ya misalnya seperti yang ada di gambar ini ya apabila ada hambatan ya ketika pistonnya ini masih belum menyentuh bagian pressure limitingnya ini ya jadi nanti olinya akan dibebaskan atau akan dirilis melalui pressure limiting fall up ini yang tekanannya di sini adalah 150 bar nah untuk gambar di samping ini 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 adalah gambar konstruksi fall upnya ini tadi ya antara dengan torsion bar kemudian dengan input sub ya yang dilihat dari posisi bagian atas ya ini dilihat ya kalau seperti ini ini bagian samping ya kemudian yang ini terlihat potongannya yang dilihat dari bagian sisi atas ya Nah seperti itu ya untuk komponen-komponennya Nah sekarang kita mulai ya bagaimana cara kerjanya Nah seperti ini ya ini tipe tas 85 saya play nah ini adalah oli pada saat steeringnya itu tidak digerakkan ya artinya oli dia hanya lewat lewat saja ya lewat bagian dari falap yang ada pada bagian input sub steeringnya nah ini ketika kita nanti gerakan kita putar ke bagian sebelah kiri nah maka yang terlihat ya untuk yang bagian input sub ya dan torsion bar disini dia akan falapnya disini akan menutup ya bagian ini ya ketika kita putar ini ini akan tutup nah sehingga aliran olinya akan menekan piston ke bawah ya seperti ini akan menekan menekan oli akan menekan piston ke bagian bawah ditambah dengan mekanikal ya yang disalurkan dari steering wheel ya sehingga steeringnya ini terasa lebih ringan ya jadi ada energi mekanikal ditambah dengan tekanan oli ya sehingga untuk yang sisi yang sebelahnya ini akan tertutup atau disini kalau sistem hidroliknya itu dia sistemnya adalah open center ya Nah seperti ini ya posisinya nah selanjutnya ketika ini sudah mentok maka tekanan oli yang ada di sisi atas ini tadi akan langsung dirilis ya walaupun disini ini untuk yang steering wheelnya ini tetap dia tertutup ya walaupun ini posisinya tetap tertutup cuman ketika pressure limiting ini sudah nyentuh bagian bawah maka tekanan oli tadi untuk yang bagian atas sisi bawah piston gearbox steeringnya ini akan dirilis ya Nah selanjutnya kita akan putar ke posisi kanan ya ke bagian kanan maka terlihat pada gambar disini untuk yang sisi sebelah kanan falapnya yang ditorsion bar tadi dengan input saat ini akan tertutup sehingga oli tadi akan mengalirkan ke bagian sisi bawah piston piston gearbox steering ya Nah namun ya bagaimana ketika disisi sebelah kanan disini terjadi ada hambatan contohnya seperti batu seperti yang ada di gambar ini ya namun disini untuk pressure limit air ya nah ini belum menyentuh sehingga disini akan terjadi kenaikan tekanan ya kita lanjutkan seperti ini akan terjadi kenaikan tekanan sehingga ketika tekanan sudah mencapai 150 bar maka ya pressure pressure reduksi falap ini akan terbuka ya atau relief falapnya ini akan terbuka sehingga oli tadi akan langsung dikembalikan ke reservoir tanknya atau ke bagian returnnya Oke seperti itu ya untuk cara kerja dari steering tipe tas 85 ya silakan rekan-rekan semua atau sobat semua untuk komen ya mungkin dalam hal penyampaian masih ada yang kurang atau yang perlu ditambahkan saya persilahkan ya Terima kasih atas perhatiannya semoga bermanfaat Terima kasih telah menonton!